Intro Ya, saya yakin kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan dukun atau orang pintar? Apakah dia benar-benar pintar? Nah, mari kita cek Kulihat dari Wikipedia, dukun atau orang pintar adalah sebuah istilah yang secara umum dipahami Dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural Yang menyebabkannya dapat memahami hal kasat mata Serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam glaib Nah, yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat Seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain Tapi lagi-lagi ini semua kembali kepada pribadi kalian masing-masing ya, wahai manusia Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah masalah penyebutan orang pintar Kenapa dia disebut orang pintar? Padahal dia itu kan tidak kuliah Si Mamang aja yang sudah setengah mati sekolah, tidak ada tuh yang menyebut dia orang pintar Tidak apa-apa tidak pintar, yang penting jangan bodoh Nah, maka dari itu hari ini, mari kita tanyakan kepada beberapa narasumber yang suka melawak Selamat pagi pak, kenapa ya dukun disebut orang pintar? Oke, sepertinya kita perlu untuk memutar intronya Putar dulu intronya Nah, untuk menemukan jawaban dari sebuah sebutan ini Tentu kita harus mengumpulkan beberapa orang pintar Untuk kemudian mengadu kecerdasan dalam edisi Cerdas Cermat kali ini Dan hari ini sudah hadir tiga kubu dengan masing-masing pemateri Pak Panji Azhar Effendi selaku spiritual melayangkan jawabannya Beliau berkata Eh, bukan berkata sih sebenarnya Menulis Beliau menulis Bukan menulis Mengetik Gue lempar juga nih kursi Dukun disebut orang pintar karena mengetahui hal-hal yang orang awam tidak dapat mengetahuinya Seperti berkomunikasi dengan makhluk halus Melihat aura seseorang Wah, mungkin seperti aura kasih mungkin Dia pun dapat mendeteksi penyakit walaupun tanpa peralatan dokter Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan Ya, semua ini tergantung bagaimana Anda menyikapinya sih Mending rakit PC Waduh, secanggih-canggihnya teknologi Wah, mungkin belum ada tuh alat yang bisa membaca pikiran kita Coba Anda tebak, kira-kira apa yang dia pikirkan Wah, pasti bisa kacau seisi ruangan Servernya error Ya, sepintar-pintarnya mamang Dia pun belum bisa membaca pikiran orang Lah, membaca koran aja kadang masih salah paham Jangan gue terus dan Banyak yang main dan memang gue doang Sementara itu, Budi menjawab dengan jawaban yang sedikit panjang Iya, mereka itu disebut sebagai orang pintar Padahal kita yang belajar di sekolah Dengan tempat sekolah yang jelas Guru-guru yang jelas Buku-buku yang seabrek Diberi ijasa dan diwisuda ketika lulus Tetapi, kita tidak ada tuh yang menyebut sebagai orang pintar Malah sebaliknya Kita malah mendapatkan ejekan Bila kita salah langkah dalam bekerja dan menjalankan hidup Wah, bener juga nih Kadang, saya juga merasa tersinggung ya Kalau disinggung masalah pendidikan Saat kita salah sedikit Eh, malah diejek Eh, lu 10 tahun sekolah ngapain aja? Jualan cilok Padahal memang Sepintar-pintar apapun manusia Ya, pasti pernah lah melakukan kesalahan Tapi, janganlah dibanding-bandingkan dengan serata pendidikannya Eh, lu udah sekolah tinggi-tinggi? Kok kelakuannya masih kayak gitu? Yeh Janganlah begitu Marilah kita ikut lomba Cerdas cermat Kita kembali ke dukun Eh, maksudnya Kita kembali ke persoalan dukun Oke, lanjut Nah, berikut ini ada beberapa alasan Yang mungkin membuat dukun disebut sebagai orang pintar Pertama, karena dia belajar sendiri Tanpa ada teman Abilapun ada guru Gurunya juga hampir tidak diketahui oleh banyak orang Tidak ada kelas dan bangku Tidak ada lampu Dan tidak ada buku Bahkan tidak ada buku cetakan dan kurikulum Yang disahkan oleh dinas yang berwenang Masa iya dukun pakai kurikulum Kemudian dukun lulus tanpa ijasa dan tanpa diwisuda Waduh, gak kebayang deh kalau ada dukun diwisuda Udah semester berapa, mbah? Nah, bila dirasa kurang pintar Maka dia akan mencari dan belajar lagi Sekarang dunia mah sudah canggih Kita bisa tuh belajar dari internet Wah, pada nge-zoom nih Cara belajarnya ya tentu berbeda ya Dengan cara belajar siswa sekolah pada umumnya Beliau juga tidak menggunakan pensil 2B dan sebagainya Ya, mungkin itulah yang menyebabkan adanya sebutan seperti itu Kata Budi melanjutkan Pemirsa, itulah tadi beberapa jawaban dari beberapa narasumber yang sangat pintar Ya, ya terserah andalah mana yang lebih masuk akal buat anda Saya sebagai moderator hanya bisa mengatur mikrofonnya Nah, bagi kalian yang tidak pintar Tetaplah belajar Selama otak masih bisa di asah Kenapa tidak dipakai? Terima kasih telah ikut serta dan salam untuk semua Ada mbah dukun Sedang ngobatin pasiennya Hehehe Hea, he één pulang Terima kasih telah menonton!